Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih sebetulnya undangannya ini dari komunitas notaris di Jawa Barat Komunitas Syarikat Alhamdulillah ini mungkin tim-tim yang mengakadkan tanah-tanah atau properti-properti untuk urusan yang baik-baik nih Amin Semua yang diakadkan akan menjadi pemberat alahnya di surga Amin Alhamdulillah ini terima kasih undangannya untuk keluarga kita Ini sebelah kalian saya, istri persahabat pertama saya Dan terakhir insyaallah Jangkrik Di luar macan di rumah kucing Tapi sehebat-hebatnya macan Macan cuma takut sama istrinya Jadi saya juga termasuk takut Alhamdulillah terima kasih atas waktu dan donangannya Mungkin ilmu kita belum seberapa Ya cuma mungkin beberapa hal Belum belum kita cek lagi ya 14, 14, 14 Hampir 15 Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga itu juga menjadi pemberat pahala nanti di surga Amin Dan saya juga perkenalkan diri Saya adalah istri dari lelaki yang di sebelah saya Alhamdulillah beliau sudah menghalalkan saya dari penorang tua saya Ya jadi ya insyaallah kita bisa bagi-bagi cerita Sharing-sharingannya malam hari ini Mudah-mudahan berkenan Dan insyaallah bisa bermanfaat buat kita semua Amin Nah selanjutnya ini ada pasangan yang begitu luar biasa Kalau ini pasangan safar kita nih Kalau kemana-mana ngeliat mereka ini Beliau-beliau ini Masyaallah Mesra terus Kalau gitu loh Kesengaja sama imam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama Sama Ya makasih banyak Atas undangannya Bapak-bapak, ibu-ibu semua Saya sebetulnya juga baru tahu ternyata Semuanya ternyata notaris Ya Allah Berarti orang-orang hebat semuanya Orang-orang hebat semuanya Bagaimana hari? Suratana udah beres? Bukan disini pak Ya Cerita sedikit Biasanya kita kalau Safar biasanya Selalu mendampingi guru-guru kita Makanya kita Sebetulnya Insyaallah sudah tadi ibu-ibu ada disini Karena biasanya kita sadar Kita Orang-orang yang Bikin ilmu Yang masih butuh banyak Ilmu yang Pengen kita dapat Dan insyaallah mungkin Kebetulan nanti kita Berada disini Sebetulnya mungkin sepantasnya Kita yang duduk disana Bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk disini Mungkin kita yang mendengarkan Tapi insyaallah Ilmu yang sedikit ini Ada hal Baik yang bisa disampaikan Yang mudah-mudahan bisa menjadi Inspirasi Inspirasi buat kita semua Ya sama seperti Ari Saya datang kesini tidak sendirian Ini Kodija saya Bila kiri saya Alhamdulillah Saya nikahi sudah 9 tahun Banyak hal mungkin yang Kita lewati Bersama Yang Alhamdulillah Saya selalu dapat support Dari Istri saya Apalagi di saat kita sudah Memutuskan hijrah 3 tahun Saya Bisa dibilang Stok dulu Di dunia entertainment Sampai Menemukan apa yang Memang kita inginkan Dari dunia entertainment itu sendiri Mungkin ini berada Silahkan sayang Baik Bismillahirmanirmanirma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wbr Sebelumnya Mau ucapkan terima kasih Atas undangannya hari ini Kemarin Sempet nanya sama Panitia Siapa aja sih pesertanya Bapak-bapak Dan ibu-ibu dari usia Sekian sampai sekian Aku langsung astagfirullahaladzim Itu harusnya aku yang dapat nasehat Dari bapak-bapak dan ibu-ibu Apalagi mengenai tentang pernikahan Pernikahan kita 9 tahun tuh Masih bisa dibilang Masih umur jagung kali ya Jadi masih belum ada apa-apanya Akan masih mending deh Dibanding ini Ya Mudah-mudahan nanti juga Ada usaha dibondi Kita orang yang benar-benar Meminim ilmu banget Malah bisa dibilang Kita sama sekali gak punya ilmu Makanya setiap kalau ada Kayak kajian seperti ini Atau sharing hijrah Kita itu lebih senang Kalau memang kita didampingi sama ustaz Karena orang yang berilmu itu Pasti akan membenarkan Apa yang ucapan kita Apabila kita lagi salah ucap Jadi Paling kalaupun sekarang Kita sharing tentang Menuntun bukan menuntun Coba-coba mas Tadi kita sudah bilang ya Menuntun Tapi tidak menuntun Tadi di praktek kan Katanya menuntunnya begini Dan tidak menuntun Mesti menuntun apa-apa Katanya yang berlebihan Begitu kan Tapi menuntunnya dimoleh Soalnya gini Suaminya penuntun Tapi belakangnya langsung aja Awas ya Kamu gak boleh ini ya Sambil meluat Jadi kita gak bisa menuntun macam-macam Gitu kan Ya pokoknya Mudah-mudahan Sharing kita Cerita kita tepatnya Mungkin kalau bisa dibilang Menjadi ilmu Buat bapak dan ibu-ibu Gak mungkin Karena justru kita yang harus Belajar dari bapak dan ibu-ibu Karena kita yakin Pernikahannya jauh lebih Lama dibanding kita berdua Ya mudah-mudahan Lebih bisa Menghibur lah Apalagi ada mas Ari Mas Ari itu masya Allah banget loh Dia stand up comedy Yang butuh tepuk tangan Iya Baik Udah pasti ya Di stand up comedy Lebih panjang dan lebar lagi Pasti sudah mengenal dengan baik Tiap hari rasanya dulu tuh kan Warna wiri di layar kaca Apalagi ibu yang sebelah kiri saya kan Ibu-ibu pasti tau Dia langsung pose begini Tetapi Inset Sekarang tiba-tiba dong Menjelmahkan Tangkap sama soleh Coba banyak kan Ketika beliau lagi belajar-belajar agama Itu kan semangat banget tuh Saking semangatnya tuh Kayaknya saya tuh kayak disuruh-suruh terus Dikit-dikit Kalau misalnya ada Beliau dapat kajian apa gitu Dikit-dikit kirim whatsapp Hukumnya Sebagai seorang muslimah Menggunakan hijab Blah-blah-blah Pokoknya semua tentang hijab Semua tentang Wanita-wanita soleh Gitu kan Sampai pada titik Aku udah kayak Aduh ini udah capek banget nih Udah kayaknya udah gak enak Ngobrol juga udah gak asik Berasanya saat itu ya Karena menurut saya Mas Ari tuh Berubahnya Cepet banget gitu Langsung kayak pindah Langsung 1-2 derajat Dari yang dulu kayaknya asik Mau dibawa mana-mana Sekarang tuh malah Enggak deh Nggak usah aku takut Ntar kalau gini-gini Atau gimana gitu Jadi kesannya aku yang kayak Aduh ini orang udah gak enak lagi nih Kok berarti agama gini ya ternyata Jaman dulu kayak gitu Merasanya Jadi udah pokoknya Sampai kita sempet berantung Besar banget Kalau udah ngomongin Soal agama Ya udah Terus dari sana Ya gak tau gimana ceritanya ya Gak gerak beliau ini Posting di Instagram Terus ada netizen lah Yang maha benar itu Tapi Masya Allah Masya Allah Tapi saya dapetnya malah dari Netizen itu Saya gak tau deh Namanya siapa Tapi waktu itu ketika Mas Sari posting Dia cuma komennya gini Mas Sari Ngapain tuh sibuk-sibuk Siar agama keluar Sana sini ngomongin Soal agama Coba tengok dulu orang yang Paling deket gitu Sampingnya Mas Sari Mas Sari aja masih bawain acara Kayak gitu Pake bajunya juga masih Diskon-diskonan Dibilang gitu kan Jadi kayaknya Banyak diskon Banyak besar gitu Jadi beli bahannya Sedikit-sedikit terus Dulu kan Jadi dari situ Gak tau kenapa Kena banget di saya Terus saya langsung berpikir Wah Kok kenapa ya Kok saya bisa Kayak gini gitu Nah terus dari sana lah Saya mencoba Oke aku menantang Diri aku sendiri Oke kalau misalnya Memang Hijab itu Atau Dilap itu wajib Hukumnya untuk Umat muslim Khusususnya untuk muslimah Insya Allah Aku akan pake Tapi kalau misalnya Ini sekedar Ya cuma Hadis apa Terus Riwayat apa gitu Oh sorry gitu Berarti aku gak akan pake Apalagi aku berpikir Bahwa Jilba Patok kerudungan itu Adalah Trend yang dibawa oleh Masyarakat Timur Tengah Ke Indonesia saat itu Yaudah Dari sana tuh Oke aku coba belajar Mulai deh aku buka-buka lagi Tuh Sampai Mas Sari Yang awalnya gak pernah aku baca Terus aku buka Pelan-pelan Terus Iyum lagi Terus buka lagi Buka lagi Dan Masya Allah gitu Memang semua yang Tertera dan aturan Dalam hidup itu kan Semua memang sudah Ada Dalam Al-Quran gitu Allah sudah memberikan Rahi yang begitu Luar biasa gitu Kepada Umat-umatnya gitu Terus dari sana saya kayak Ya Allah Kemana aja Selama ini gitu Emang ternyata Emang ada semua Di situ Dan Jilbab Ataupun menutup Aurat itu Bukan untuk Malah menjadikan Wanita itu jadi Apa ya Jadi yang sesuatu Yang dikuncil Kenapa Malah lebih dihormati Dihargai Lebih disayang Kayak gitu Yaudah dari sana Aku kayak Oke aku harus Ada action gitu Karena kalau hanya Niat aja Tapi gak ada action Takutnya sia-sia aja gitu Jadi Gak tau gimana Saya berpikir bahwa Action saya adalah Saya harus Menghentikan pekerjaan Pekerjaan yang mungkin Gak sejalan sama saya Ya salah satunya Pekerjaan itu gitu Yaudah dari situ Emang rasanya Pasti berat banget gitu 8 tahun lebih Saya disitu Setiap hari Saya melakukan Hal yang sama Udah kayak keluarga Disitu Terus Saya harus tinggalin Saya berpikir bahwa Aduh bisa gak ya Bisa gak ya Tapi Ya Karena kita niatnya Emang untuk Allah Ya mudah-mudahan Coba dikasih Kei kelasan Nah Dalam waktu Berbarangan itu Ketika aku mencoba Untuk belajar Malah dikasih Kayak ujian Malahan Bukan ujian ya Menurut aku sih itu Pengalaman yang Sangat berharga Jadi ketika lagi Mau mencoba Mendekat kepada Allah Aku dikasih Cobaan Kesirema air panas Saat itu Jadi Kesirema air panas Terus aku ngelewatin Proses yang Itu lumayan tuh Aku ngerasa kayak Ini kenapa ya Aku kan mau mencoba Untuk dekat sama Allah Kok malah aku dikasih ujian Disirema air panas Maksudnya apa Apakah ini pertanda Bahwa aku tuh Gak usah pakai hijab aja Atau malah ini Sebenarnya kamu Mengingatkan aku Karena saat itu Aku merasa Panasnya Panas banget Dan aku berpikir Bahwa ya Allah Ini masih panasnya Di dunia ya Masih panasnya Air yang bisa aku Masak sendiri Tapi gimana Kalau misalnya panasnya Api neraka nanti Yang kita tahu bahwa Kita akan Disirem Apa Panasnya air yang begitu Luar biasa Tambah lagi nanah Atau segala macem Aku berpikir Ya Allah Ini apa Pertanda apa Jadi selama aku Menjalani proses itu Tanda tanya Aku sangat besar Dalam hati ini Jadi kayak berkejolak banget Ini kenapa Tapi Masya Allah Disana malah Dari yang awalnya Aku keras banget Sama selamnya Aku malah Setelah itu malah Bisa diajak ngobrol Terus Malah kayaknya Lebih enaknya Kita sharing-sharing Malah dari sana Aku mencoba untuk belajar lagi Dan akhirnya Dan akhirnya memutuskan Untuk berhijam Berhijam Mereka malah berharapnya Bahwa aku tetap Sharing sama mereka Tetap kumpul gitu Karena Takut malah akunya yang Aduh kayaknya Gue udah bisa lagi Temen sama lo lagi Apa yang ngerti gimana Ya gitu Terus memberikan lagi Untuk teman-teman Gimana Diajakin gitu Iya lah Pasti Pengen ngajakin Teman-teman juga Pastinya Ya Pelan-pelan Sama kayak aku juga Kan butuh proses semuanya Ya jadi Kalau aku sih Lebih Kita tunjukin aja Adapnya Kita seperti apa Dan gimana sih Nikmatnya Kita belajar Agama Belajar ilmu Kita semakin tahu Semakin kita bisa Apa ya Bisa insya Allah bisa tahu aduh juga Jadi biar Kita sharing aja Ke mereka Bahwa ini Kenikmatan yang mungkin Gak bisa Tidak semua orang mendapatkan Tapi ya Insya Allah Karena memang Hidayah juga harus dijemput katanya Apa betul seperti itu Setuju ya mbak Set out of the action Betul Setuju Nah selanjutnya Ini yang buat pembuat Kami ini kan istilahnya Oh keren nih pak Entertainer kita ini Selebriti gitu kan Kok bisa seperti ini Untuk bisa Tetap istikomah Di jalan hijau Apa sih Rasanya bisa disyare Kepada kami Bismillahirrahmanirrahim Yang tadi disebutkan Benar Kita kan manusia pasti Kadang mengalami Pasang dan surut Tapi memang Gak dipungkiri Lingkungan itu Berdampak Sangat Membantu kita Makanya kita Saya Ari dan teman-teman yang lain Ada namanya komunitas Seperti lainnya Bapak-bapak Ibu-ibu Buat kajian Di lingkungan Mataharis Kita punya Kajian Di lingkungan Teman-teman Kerja seni Nama kajiannya Kajian Musawarah Musawarah sendiri Itu salah satu yang Bisa dibilang menjadi Baterai kita Di saat kita lowbed Sudah lama Musawarah itu berdiri Tahun 2011 Alhamdulillah Kita masih Sikomah Di tahun 2019 Ini Apalagi ditambah Adanya Mas Ari 8 tahun ya Iya Itu sangat menyebut kita Masyallah Alhamdulillah Yang paling 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 Yang pastinya Teman-teman Teman-teman Yang pasti Ini guru-guru kita Kita punya kajian rutin Yang rutin Sebulan sekali Tapi di luar itu Banyak kajian-kajian Yang memang Kita jalanin Tidak hanya itu Kita juga sering sekali Safar bersama Bertemu Sama guru-guru kita Tidak hanya di Jakarta Kita safar ke Cepo Ke Jogja Ke Pekan Baru Untuk Segedar Bersirat rohim Bersama guru Di situ kita banyak Mendapatkan nasihat Di saat kita bertemu guru Kita selalu Meminta doa Dan meminta nasihat Karena Di zaman yang penuh fitnah ini Kalau kita tidak dekat Sama Orang-orang yang soleh Ya ibaratnya Serigala itu Akan menerkam Domba-domba terpisah Dari Gerombolannya Dari teman-teman Bukan termasuk Orang-orang yang terpisah Dari orang-orang yang baik Amin Insya Allah Katanya Kalau kita sering bergaul Dengan Padega minyak wangi Kita ikut wangi Insya Allah Setuju Oke Nah ini kan Saya sepertinya Dibilang Memang Untuk istiqomah Di sini itu Pastikan Up and down-nya ini loh Yang orang-orang itu Kadang-kadang kan Aduh Hari ini oke lah Kita bisa bisa dibilang Sebulan kita akan Setiap hari One day One juice Kita bisa sholat malam Tapi sudah sebulan bisa ya kan Yang tadinya on time sholat Kita undurkan dulu Lima menit Sepuluh menit Lama-lama Lewat deh Kalau Mbak Dini Apa yang bisa bikin Tetap istiqomah Di jalan Istiqomah itu Memang berat Berat banget Di jalanin Cuma bagaimana Caranya aku Secara pribadi Untuk bisa tetap Di jalan Adalah Aku mencari teman-teman Yang memang Satu giroh Sama aku Teman-teman Yang bisa Mengingatkan aku Di saat aku Yang memang Saat itu Kondisinya lagi Ngedrop Ada teman aku Yang bisa Membangkitkan Semuat aku Untuk Oh iya oke Aku gak boleh Kayak gini Dan peranan Pasangan itu Juga penting banget Karena apalagi Perempuan Yang aku rasain Adalah Di saat Setiap Perempuan Ada masa-masanya Cuti kan Itu cuti itu kan Kurang lebih Bisa sampai Lima sampai Sepuluh hari Mereka tidak Melaksanakan Ibadah sholat Dan mungkin Baca Al-Quran Juga Gak se-intense Biasanya Itu pengaruh Banget yang aku rasain Dan bagaimana Supaya caranya Supaya bisa Bapet lagi Dan memulainya lagi Itu memang Kadang-kadang Suka berat Kalau aku sih Alhamdulillah Aku dituntun Sekali lagi ya Dituntun Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Terima kasih Kepada TV Dari Jawa Pahari Yang telah bertemukan Ustaz Dengan Alhamdulillah 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 Tangan-tangan Satu lagi nanti Ustaz Udah sih Ustaz Boleh Minum dulu Minum Ustaz Nanti Tolong Baik Dalam hijrah Perjalanan hijrah Orang pasti memandang Tidak pasti Serta-merta Wih Kalau ini Mas Ari Siapa yang Kenal Mas Ari Maaf Itu tadi Belum selesai Oh belum Sorry Oh belum ya Tidak pasti memandang Tidak pasti memandang Yang Tidak pasti memandang